Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Asyadu an la ilaha illallah wassalamu ala muhammadin abaduhu wa rasuluhu rabbi sirahli sadri wa yasirli amri wahlil muqtata tamilisani ya bahu kau li amma batu Bismillahirrahmanirrahim kulu nafsinta ikutul maut al-ayah hadirat ya semuanya hadirin wal hadirat yang berbahagia marilah kita bersyukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita telah menerima nikmat yang luar biasa saking Allah kita telah menerima nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya ini gak bisa dihitung sama sekali karena rinolan weng ini tanpa petungan jari kustur ngotak makanya kita wajib bersyukur karena dengan bersyukur bisa menambah penikmatan juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda rosul nabi akhir usyaman nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat nabi yang telah memberikan pengetahuan yang luar biasa dari zaman jahiliah menjadi zaman islamiah utawa zaman jahili zaman kebuduhan yaitu zaman yang penuh dengan tahanan ini luar biasa makanya kita sudah sepantasnya kalau selalu bersyukur kepada beliau dan syukur ini juga bentuk kecipaan kita kepada rasulullah s.a.w. nanti impal baliknya kita semuanya pasti diakui oleh rasulullah sebagai umatnya amin amin ya rabbal alamin jangan-jangan lupa ini tentang syafaat syafaat itu yopo oke syafaat ya banyak yang mengatakan besok di yaumul akhiruh semoga mendapatkan syafaat dari beliaunya kanjeng Nabi Muhammad tadi saya juga berkumpul sama ini ya sama teman-teman jamaah ya ini pembawa acara juga gitu mengatakan ya semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari rasulullah ketika di yaumul akhiruh ketika di yaumul akhiruh ketika di yaumul akhiruh wanten ing akhiruh nah kalau kita mengharapkan syafaat dari beliaunya rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ini kita menunggu di akhirat ya ini kelamaan rono nopo rono yang namanya syafaat ini adalah pertolongan pertolongan sopo pertolongan rasulullah kepada umat ini namanya syafaat jadi kalau kita menunggu nanti ketika kita di akhirat ini malah takutnya takutnya kita nanti tidak diketahui oleh rasulullah sehingga syafaat ini tidak nyampe sama kita semuanya ini takutnya gitu makanya kita pakai logika saja yang namanya syafaat ini adalah pertolongan siapa yang mendapatkan syafaat dari beliaunya kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam apa orang-orang yang selalu bersolawat kepada beliaunya atau orang-orang yang belajar ilmunya ini perlu dipertanyakan dulu ya ini perlu dipertanyakan tapi dari pendapat saya saya yakin sekali bahwa yang mendapatkan syafaat dari rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ini adalah umat yang mau mempelajari ilmunya kanjeng Nabi Muhammad dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu yang disebut mendapatkan syafaat tapi kalau nunggu ketika di yaumul akhirah di akhirat nanti ini jangan-jangan syafaat ini tidak datang khawatirnya ini umat kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam ini terlalu banyak terlalu banyak gitu jadi nanti mencari sampeyan pada waktu di akhirat ketemu apa enggak kita kan enggak jelas makanya kita siap-siap siap-siap seketika kita di dunia ini kita pelajari kita pelajari ilmu yang sudah diajarkan oleh rasulullah kita lakukan apa yang sudah diajarkan yang dicontohkan oleh rasulullah karena rasulullah ini luar biasa luar-biasanya itu bagaimana dalam tatanan apa aja tatanan apa aja yang di dunia yang dilakukan oleh orang islam ini sudah dicontohi sudah dikasih contoh oleh rasulullah gitu contohnya kalau ada singjen ini hablu minan nasi hablu minan nasi apa hubungannya antara manusia contohnya awak diwi ini ini punya tetangga awak di hubungan sama tetangga ini juga sudah dicontohnya kalian rasulullah makan pun juga sudah dikasih contoh sholat juga sudah dikasih contoh dan orang-orang yang mempelajari ilmunya itu dan sudah dan mau untuk ya untuk menyanyi yang ngalam dunia ini ini yang mendapatkan syafaat dari beliau keusahaan itu besok-besok ke suen hadirin wal hadirat yang berbahagia silahkan yang mau kita kembali lagi ke pembahasan kita kita tetap ini kita bahas ini tentang bahasannya tetap dunia rohani nopo rohani jasmani ini gampang korono opo korono bisa disawang kelawan moto ini jasmani tapi rohani ini tidak bisa disawang kelawan moto tapi hanya bisa disawang kelawan rohso ini ini perlu banget makanya jarang ya banyak sekali yang mengatakan bahwa yang namanya rohani ini kan roh tidak memberani untuk membahas tentang dunia rohani ini karena apa karena memang di koran sendiri sudah ada sudah ada darilnya ya kuli rohku min amri rohbi kuli rohku min amri rohbi setiap rohku urusannya gusti halah gitu setiap rohku urusannya gusti gusti halah jadi manusia ini tidak bisa bahasa roh mumpung ya manusia ini membuatnya wantan yang akan sakit melihat sakit memandang sakit bercakap-cakap sakit berinteraksi karena roh ini membuatnya sakit ini kedarangan tentang cerita ini nah kalau ada orang mengatakan saya bisa bertemu dengan roh-roh orang-orang terdahulu dan kini gitu kini gitu ini malah malah membahayakan karena apa karena yang namanya roh ini hanya urusan urusan Tuhan tapi bukan berarti karena ini kuli rohku min amri rohbi bukan berarti roh ini hanya urusan Tuhan lalu tidak ada yang wujud yang wujudnya manusia ini berurusan dengan roh ini tidak ada itu gak gitu tapi ada orang-orang tertentu ini yang bisa berinteraksi sama dunia rohani ini banyak sekali ini orang-orang yang orang-orang yang mendapat pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang dipilih oleh kusti Allah ini babakan roh karena roh ini sifatnya roh ini sebenarnya sifat apa sifat sifat ini juga cipta ciptaan tapi sebenarnya gak ada ciptaan sih orang-orang ciptaan itu jadi kalau ini saya masih teringat sekali dengan ini dengan apa ya kata kata beliaunya dari G.I. Haji Akil Sirot yang dulunya ada menjadi tidak ada lalu mengadakan lalu mengadakan yang ada ini bahasanya mulak tidak ada menjadi ada lalu menjadi tidak ada lagi nah ini ini repot jadi istilahnya ini ini bahas tasawuf Pak Yai ini juga tasawuf jadi yang dulunya tidak ada menjadi ada nah ini menjadi ada ini kan pasti ada yang mengadakan dulu sampan ini gak ada tapi lalu sekarang ini ada ini kan pasti ada yang yang mengadakan nah sopos yang mengadakan sampan ini ini mesti jenengi gusti gusti Allah nah ini tentang dunia tasawuf ini katanya orang sopo kong sayuk kayak jenengi jenengi sopo jenengi galingan film Cino kong sayuk jadi kita bahas dari awal lagi jadi ini tentang dunia dunia kakekot dulu ini yang ada ini kan hakekot sari'at ini yang muncul dulu ini adalah hakekot bukan sari'at sari'at ini belakangan jadi juga sama siapa diri kita yang sebenarnya pak yae'at ini al-insanu siri wa'ana siruhu wa'ana siruhu ya ini ini dalil ini wah kesin bahas siapa diri kita sebenarnya ya al-insanu siri wa'ana siruhu saya siri al-insan insan ini gak ada gak ada dan delik insan ini pun delik makanya siri wa'ana siruhu wa'ana dan aku ini ya yang jeninya siri yang siri kake toro ini ghosti Allah namanya ghosti Allah diwi maksudnya al-insanu insan ini adalah perwujudan daripada Allah itu sendiri karena yang membahas ini harus ngerti tentang lama wujudah ila Allah tidak ada yang berwujud kecuali wujudnya ghosti Allah diwi gitu dalil ini pun di dalil ini katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu satu terus terus jadi manusia ini sebenarnya ini siapa sih manusia ini manusia ini manusia ini manusia ini manusia itu niklah orang-orang berhakikat ini menghukumi bahwa manusia ini hukumnya ini adalah mayat orang ono manusia ini semesta ini juga belum belum ada semesta semesta ini belum ada yang ada siapa yang ada cuma dari itu sendiri makanya kuluwa ulohu akad katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu satu nah ini satu ketika ghosti Allah ini masih sendiri ini masih satu masih satu durungan opo opo belas ini kuseng jenengi kuluwa ulohu akad Allah usumat Allah usumat tersama terus sedih ya ketika lama judah lama judah bihakil ilah Allah jat sifat asmo af al-esah jadi ini sebenarnya juga sudah dirumuskan oleh para ulama dulu suatu contoh binika tunggal ika ini yang dikatakan ini siapa kang kong sayyuk lama judah lama judah bihakil bihakil Allah jat sifat asmo af al itu esah ini tinggal ikan itu tidak esah berbeda tetapi tetap satu jua ini esah ini bukan esah itu satu satu bilangan itu enggak tapi esah ini semuanya 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 makanya ketika kita sholat Allahu Akbar Allah Maha Besar ini kata-kata bahasa Indonesia tapi dimaknani secara kakekat ini Allah itu semuanya akbar itu macam-macam akbar Allah akbar itu macam-macam jadi semua kehanan apapun ini adalah kehanannya Allah itu sendiri makanya ketika kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam ini yang pertama maksudnya yang pertama nabi pertama tapi mendapat wahyu pertama itu adalah ikrok dan sampai sekarang yang ikrok ini makanya jawabannya kanjeng nabi apa lama nabi kori enggak aku enggak moco ini 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 yang jadi perdebatan orang-orang ini gara-gara ini karena apa karena kita seharusnya akan tahu tahu kita harus pakai logika juga pada waktu yang namanya ikrok ini turun pertama di bawah di disampaikan kepada kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam ini tulisan yang lain ini ada enggak Quran ini kalau yakin buat nanti yang diturun pertama ikrok lalu kenapa disuruh baca ini maksudnya baca ini bukan baca Quran Quran tertulis atau muskap itu enggak angka tetapi yang dibaca ini adalah Quran motlak apa Quran motlak kejadian alam semesta kejadian yang ada di alam semesta ini adalah Quran motlak kalau Quran kecil itu yang tertulis yang disebut dengan muskap itu adalah Quran tapi kalau Quran motlak orang jawa itu kur'an telas tidak tidak tulisan ini tidak di wajah itu sebenarnya seturuh baca yaitu baca Quran ikhra ini adalah baca kehanan hidup jadi kehanan hidup contohnya kayak sampean kayak sampean diwi sampean halamat Surabaya Jakarta aku gak ngerti ketika sampean di lingkungan itu bacalah lingkungannya sampean oke bacalah lingkungannya sampean apa sampe apa peng sayuk lingkungannya itu pilih terus kuduh aku kuduh pilih maksud ikhra ngak nipu monggole tekok monggo tekok maun yang pertanyaannya jodoh-doh berbahagia jadi kita kembali lagi kembali lagi ketika belum ada apapun yang ada hanyalah hanyalah abang ya hanyalah dat itu sendiri makanya tadi ini kong sayuk ya dat sifat asmo akal ini cuma dat itu sendiri seorang pencuri itu perbuatannya siapa ya perbuatannya sendiri ini pengpong sayuk pertanyaan ini pertanyaan jebak netes sepong gak ngerti seorang pencuri itu perbuatannya siapa ya perbuatannya sendiri ya memang perbuatan siapa iblis enggak nah iblis ini kan sifatnya tugasnya kan menggoda manusia salah kok bisa digoda iblis akhirnya nyolong kok belum akhirnya nyalahannya iblis enggak bisa tapi dirinya sendiri kenapa sendak kuat terhadap kodaan makanya dulu ketika afngal siapa pade afngal apngal siapa pade afngal ini bukan siapa siapa ini ketika kita hidup di dunia nyambut kawi tugas ngarit tugas mojo mojo tugas pembalap pembalap jenengi afngal kalau jad ini Allah itu sendiri sifat ini adalah Nur Muhammad asmo itu adam ya afngal ini kejadian seperti ini ini namanya afngal luluh apal penggawai negos tialah itu jenengi afngal makanya kita harus paham kalau kita benar-benar ingin tentang pelajaran ilmu khakekot ilmu ma'rifat ilmu tauqid kita harus pahami dulu darsipat asmo afal ngonteng pahami sebenarnya ini sudah banyak sekali walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mas hari itu sebenarnya sudah sering saya ceritakan tentang darsipat asmo afal ini sering tak bahas bahas bahkan jadi darsipat asmo afal jadi kalau kita kalau kita siapa nama Tuhan sebelum manusia bisa menamai nama-nama Tuhan ini pertanyaannya Jupiter utomo utomo luar biasa terus tanya siapa nama Tuhan sebelum manusia bisa menamai nama-nama Tuhan namanya itu enggak ada namanya makanya orang amper penai nyebutnya dengan itu aja jadi kalau ada orang-orang Timur Tengah menamakan Yahweh ini Yahweh bukan bukan Yesus Yahweh kan macam-macam kalau orang selain selain Islam ada yang mengatakan yang widiwasa ini kan cuma nama-nama aja tapi pemilik namanya kan belum belum tahu manusia bisa melakukan gendanya sendiri apa tidak ya bisa tapi bisa tapi manusia ini oleh Tuhan ya oleh Tuhan ini kan dikasih namanya prerogatif menentukan nasibnya sendiri gitu ini manusia ini dikasih otak ini tidak dikasih mikir itu tidak mikir ini terimakasih ini termasuk itu mikir ini bagaimana baca lah bacalah otak di baca lah kehanan kita sendiri baca lah sekeliling kita tidak benar menurut sampel tidak tidak bisa dinyang ini menentukan nasibnya sendiri ini keluwian manusia makanya dikasih akal juga pikiran tidak seperti makhluk yang lain tidak punya pikiran akali akali pikirannya tidak akhirnya apa otak itu sebenarnya siapa otak di dalam diri kita di dalam diri manusia ini ini ada roh yang semuanya ada tujuh roh yang pertama yang ada di di ini apa 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 ini ini pas kembut 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 ini 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 adanya yang namanya roh roh apa roh kudus makanya sering dipuji-puji subahana subahana malikul kudus subahana mahasuci subahana mahasuci malikul kudus 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 mahasuci kudus roh malik roh roh kudus jadi roh kubah ini roh kubah ini roh tangan roh yang sikil roh yang moto roh yang kendia ini kubah harusnya roh kudus kalau kita punya pilihan berarti masih ada dua penguasa belum akad iya ini manusia ini sampai tadi ngomong ini manusia saya tidak mengomong ini kalau manusia ini sudah panah tapi sampai pertanyaannya kan manusia iya bebas menentukan nasibnya sendiri ini bebas makanya kita harus paham juga ini yang namanya manusia ini pasti punya pilihan tapi kalau manusianya ini lebur dalam pantai sudah panah ini tidak ada pilihan karena kodrat ini cuma kodrat yang tidak bisa dirubah tapi kalau manusia ini tetap tetap punya bisa menentukan nasibnya sendiri punya pilihan ini kalau saya ngomong masih ada dua penguasa betul manusia kalau Tuhan asli ini semua agama menuju sumber zat yang sama ya aslinya tapi karena orang yang tidak mampu berpikir akhirnya menggok kemana menggok ke makhluk seperti contohnya ini termasuk makrifat termasuk makrifat saya sudah cerita sama teman-teman bahwa makrifat ini juga ada dua makrifat tuloh sama marifat setan ini apa sih marifat tuloh ini apa sih pengikut mengikuti bang rahman pertanyaan ini ini tadi tangpong sayuk pengsaiuk kalau manusia ini menentukan nasibnya sendiri makanya dikasih akal pikiran tapi kalau manusia ini sudah mampu mempanakkan diri mempanakkan diri merusak dirinya sendiri dalam arti enggak bunuh diri nyek sohawai enggak merusak dirinya sendiri dipanakkan menusurnya dipanak sehingga apa sehingga kustialah yang ada seperti yang seperti yang diceritakan oleh dulu yang mendapat gelar ini mayat hidup mayat hidup sopoh mayat hidup mayat hidup itu adalah abu bakar abu bakar ini mendapat gelar mayat hidup karena apa karena sifat kemanusiaannya ini sudah 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 habis dalam arti sudah habis selalu bisa mempanakkan diri sehingga apa sehingga tidak ada rasa manusianya ya sehingga paham banget bahwa ketika kita sholat kita sholat seharusnya kita juga gitu ketika kita sholat Allahu Akbar Allah Maha Besar itu Allah Akbar niat juga sudah ada di dalam takbiratul ikram itu dan kita harus memampu untuk menghukumi bahwa diri kita ini adalah mayat naik mayat itu kan ga isopopo gitu kalau orang ini pasrahnya kepada Allah ini benar-benar dipasrahkan semuanya tanpa ada sedikitpun yang tertinggal berarti kuasa yang ada di dalam diri kita ini cuma satu ini sudah tidak punya pilihan lain kampung saya bukan untuk menuju fana harus tiada sekutu baginya termasuk pilihan manusia iya betul ini baru saya ceritakan baru saya ceritakan jadi ketika kita mampu untuk menghapus diri kita dalam arti menghukumi bahwa diri kita ini adalah mayat diri kita ini mayat sekutu ini kan penghalang penghalang utawa kabir utawa kabir ini juga bisa disebut dengan penghalang atau hijab ini jenis kabir ngoteng jadi ngoteng jadi ketika kita mampu untuk menghilangkan diri kita merusak diri kita kita rusak serusak-rusaknya bahkan kita menghukumi bahwa diri kita ini gak ada yang ada cuma Allah itu sendiri ini yang disebut dengan mampu mempanakkan dirinya mempanak rogo rogo ini dipanak baik rogo kasar maupun rogo halus akhirnya apa yang terjadi yang berkuasa di diri kamu ini tinggal satu yaitu siapa Allah itu sendiri karena paham lama juda ila Allah ini aku paham gitu bahkan juga paham itu dimanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah itu juga juga paham sehingga sehingga apa ketika orang mampu ini kita gak dibahas dengan orang maksud Allah berbentuk manusia ini kan juga gak pas kita ya ketika orang mampu untuk itu berarti gak ada pilihan dong Pak D kalau sudah bahasa hakikat termasuk maling juga perbuatannya iya gak ada pilihan tapi orang yang selalu bersama dengan Tuhan ini gak mungkin maling ini gak mungkin maling sampai tangpong sayyuk ketika orang ini iman dalam arti iman imannya nyambung kalau kustyalah niku kiro-kiro berbuat maksiat atau enggak aku teko balik kalau sampian makanya bahasanya ini sangat jelas ketika seseorang sholatnya bagus maka amat ibadah yang lain akan ikutan bagus ketika seseorang sholatnya jelek amat yang lain juga ikutan jelek bahkan ada yang mengatakan kalau sholat tidak benar amat ibadah yang lain tidak ditompok arugusti Allah enak si ngukumi ngotak buatan nopo-nopo jadi pengomong terus akhirnya kita balikkan lagi balikkan lagi sholat sholat ini berasal dari bahasa kata dasarnya adalah sholat yang maknanya adalah ketemu ketemu siapa bukan ketemu saya dengan anak saya dikatakan sholat tidak bisa tapi ketemunya makhluk dengan Tuhan ini yang disebut dengan sholat ketemunya kamu dengan pimpinan kamu ini tidak bisa dikatakan sholat ini sholat ini bahasa khusus hanya antara manusua karut Tuhan ketika manusua ini bertemu karut Tuhan ini dikatakan dikatakan sholat ini nyepuk kadang ada yang tanya ini kalau sholat nyepuk kalau tidak lima waktu dilakukan banyak dalam menuju ke akad baik buruk adalah ukuran syariat kalau hakikat sudah tidak ada penilaian ini kan kata sampeyan ini kata sampeyan jadi gini akadiyah akadiyah cuma Tuhan saja lalu kita mengenal dunia tentang dunia Tauket Tauket ini kan ngerti bahwa semuanya ini adalah Tuhan ini adalah Tauket tapi kita harus paham juga kita bukan hanya untuk Tauket saja enggak karena apa karena Tauket ini tanpa didasari oleh ilmu syariat ini juga rusak kita harus hati-hati Tauket anda berhakikat tanpa didasari oleh ilmu syariat tanpa sarampian bersyariat ini juga bohong ya bagaimana kalau dunia isinya baik saja lalu dimana kasih imbangannya iya ini betul kata sampeyan kata sampeyan Kang Poseyuk jadi dunia ini ada baik dan buruk baik ini untuk apa sih untuk membedakan itu buruk buruk itu untuk apa sih untuk membedakan itu baik kan cuma itu oke tapi kan juga ada terusnya terusnya dalam arti apa nek sampe ngelakuin ini elek nek sampe ngelakuin ini ini aku kan mesti seksual contoh sampe ngga bersama praktek nanti setelah ini sampe maling sampe maling walaupun tidak ketahuan pak polisi enggak ketahuan yang punya rumah kiro kiro arti sampe piye ya kiro kiro piye kalau arti sampan ini bergepar depar ini berarti adalah siksa gak ada orang yang berbuat maksiat ini hatinya bahagia bahagia ini enggak ada jadi baik dan buruk ini penilaian manusia sebenarnya enggak begitu juga bagian hukum navigator membunuh seorang bayi ya kita jangan jangan samakan dengan Nabi Gedir Nabi Gedir ini apalagi kita Nabi Musa pun ikut Nabi Gedir ini enggak lulus ujian apalagi cuma kita kita ini bukan bukan ranah kita karena apa karena beliaunya Nabi Gedir ini ini sudah tahu yang akan terjadi kita kan enggak termasuk Nabi Musa ini kan enggak tahu apa yang akan terjadi sehingga apa sehingga enggak lulus ujian Nabi Gedir Nabi Gedir ini yang menyandang gelar adalah yang mempunyai ilmu laduni yang benar-benar mempunyai ilmu laduni Nabi Gedir jadi kita kembali lagi jadi benar di Quran pun juga ditulis kongpong kongpong sayyuk baik dan buruk semuanya dari dari Allah ini 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 kalau ukuran manusia dengan ukuran manusia ukuran manusia dengan ukuran manusia lalu dimana Allah yang maha kuasa kita kita kan tahu kongpong sayyuk kita kan tahu kita harus paham dulu dulunya sebelum ada apa-apa mulanya sering tak katakan dulu masih ada gad tidak ada yang lain terus ada sifat yang pertama yang diciptakan oleh gad ini adalah sifat sebenarnya bukan kun payakur langsung sifat ini ada di depannya itu enggak tapi apa sifat ini sifat ini berkembang eh eh ini berkembang contohnya koyok-koyok metamorposis lalu setelah sifat ini ada asma asma jeneng-jeneng jeneng-jeneng makanya semua nama ini sebenarnya namanya tukan itu sendiri walaupun itu baik walaupun itu buruk termasuk kalau kita tarik ke puncak ini sama saja maling ini juga dari dari Allah iblis juga dari Allah malekat juga dari dari Allah siapa yang mengatakan iblis bukan dari Tuhan enggak ada semuanya pasti mengakui bahwa iblis ini juga dari dari Tuhan gitu ini sama tetapi setelah ini setelah asma ini kan ada afngalullah jadi geberin dunia ini jadi afngalullah lah kita ini berada di di level mana di dunia mana di dunia afngalullah di dunia afngalullah nah kita kita bebas untuk menemukan nasib menentukan nasib kita sendiri ini bebas tergantung tujuannya apa tujuannya apa tujuannya suarga ya berbuat atau api ini tujuannya rokok ya silahkan karena Allah maha hidup Allah maha meliputi segalanya iya ini kan Allah ini kan mukitum melimputi dulu saya juga sering sering ditanya kalau orang cuma saya biasanya kan kan gini Allah itu hanya membela yang benar kata siapa saya kan bilang gitu Allah itu hanya membela yang yang benar kalau bebas mengapa orang pengen kaya tidak kaya kaya kalau pilihan Pak D iya bebas kalau orang pengen kaya langsung kaya ini malah gak bebas ini namanya ini malah gak bebas akhirnya gak apa gak bebas berusaha sendiri-sendiri ya kalau semuanya sudah keinginan yang langsung jadi keinginan yang langsung jadi semuanya pasti sama semua orang ingin kaya karena apa karena sudah ditentukan Allah saya ciptakan manusia semuanya kaya kira-kira biye kira-kira selama malah gak makan gitu gak makan sing nesawah orang enak gitu sing gawi pacul orang enak sing nantur pari orang enak nantur jagung orang enak wabih ngecip nimbayari kabeh malah rupat dunia ini oke jadi memang sudah diseket sedemikian rupa supaya apa supaya ada siklus nah semuanya ini kan cuma siklus aja lalu setelah ini afqal kita ini berada di afqalullah di afqal di alam penyataannya gosnya Allah sampai nyambut gawi aku juga nyambut gawi pahduai sampai iso nyambut gawi ini apa singkai nyambut gawi ini macul singkai nyambut gawi ini ngarit singkai nyambut gawi ini mancing singkai jadi pejabat ini adalah afqalullah seperti itu oke dan semuanya ini atas pilihannya manusia itu sendiri karena apa karena sudah akbar ketika belum akbar maka manusia ini tidak bisa menentukan nasibnya sendiri kita pelajari dari awal kalau gak percaya ya manusia kayak miskin itu takdir itu takdir ikhtiar juga takdir berarti manusia tidak bebas menentukan siapa yang gini ya bebas menentukan nasibnya sendiri dalam arti milih milih bukan milih kaya atau miskin ini kan miskin ini kan malah titip masalah titipan rezeki gitu masalah titipan rezeki tapi siapa pilih kerjotaan ini monggo setelah gak ngelarang pejabat juga ngelarang sampan milih kerja jadi pegawai negeri ini itu yang monggo mustialah juga ngelarang pejabat juga gak ngelarang sampan maling contoh ini maling ini kan mustialah yang ngelarang lewat syariat lewat syariat makanya syariat ini perlu lewat syariat negoro juga melarang ini juga syariat makanya tadi sudah saya katakan bahwa hakikat tanpa didasari oleh syariat ini rusak gitu rusak ngawur ngawur karena gak ngerti hukum-hukum aku ngerti kb kustialah kb kustialah kp kustialah akhirnya gak nantur pari pari ini diunduh gak nantur duran duran ini diunduh karena apa karena gak mengenal syariat tapi sebenarnya ini banyak juga yang berkata disini yang mengatakan eh aku sudah hakikat kosong gak perlu caranya ngotong surat lima waktu gak perlu aku hakikat kut akhirnya saya tanya balik ya aku ngerti kamu pinter kamu ngerti kamu hakikat aku ngerti kamu pinter kamu ngaji lama aku ngerti sepuluhan tahun tapi aku mau teko balik tetap nantur ya jadi kita tidak boleh mengaku ngaku apapun semuanya adalah milik Tuhan nantur pari pari aniquestialah termasuk diri kita ini juga punya aniquestialah kan ngoten jadi ketika itu ya saya mengaku kakekot ya mengaku mengaku bahwa dirinya ini berkakekot akhirnya apa surat lima waktu hari ini gak perlu gak penting kosor ramadhan juga penting hari ini ngoten tapi akhirnya ketika di rumah saya tak balik coba gini ya kalau kamu benar-benar berhakekot ya kalau kamu benar-benar berhakekot ya coba kalau kamu lapar utong atau yang namanya haus sampai minum makan bisa gak jemuk kakekot kenyataan ini bingung jawab kita jawab apa ini bingung telinga-limu gak gak karuan mulai panik jadi kamu kalau memang hanya hakekot saja mati dulu mati neng mati sama gak rogo gak ketatapan hukum syariat neng mati neng mati kan cuma rohani makhluk rohani saja makhluk rohani ini tidak perlu syariat syariat gehopo gak perlu makan gak perlu minum sholat lima waktu asalkan ya bisa pulang ke rahmatullah itu sudah luar biasa badan kasar syariat makan minum kerja hati tugasnya berhak tidak 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 mengaku mengaku iya betul makanya tadi saya sudah katakan ketika kita kita harus paham harus pahami apa Allah akbar kita harus mampu untuk menghukumi bahwa diri saya ini adalah mayit mayit mesti tidak bisa apa orang itu apa apa kita kalau ingin mengerti di panggol di sampian enak mayit punya mobil enak mayit bisa bisa ini ini aku ingin saman undang yang berbahagia ini beberapa kontrol di lab ini dipiter untuk pengalaman komunitas aku tidak mengerti itu badan kasar syariat makan minum kerja ini juga syariat hati hati tugasnya berhak tidak boleh mengaku ngaku iya makanya ada sholat lima waktu terus ada ibadah ibadah yang lainnya termasuk haji ini sudah melepaskan semuanya melepaskan semuanya terus termasuk ikhlas ini juga syariatnya tidak ada dalam arti ikhlas ini apa sih ikhlas ini tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan saja itu yang namanya ikhlas jadi semuanya adalah ketika kita mampu menghukumi bahwa saya tidak bisa apapun saya tidak punya apapun yang bisa apapun hanya Allah itu sendiri yang punya apapun juga Allah itu sendiri ini sudah luar biasa tapi tapi jadi mayat tidak harus pas sholat saja iya keseharian juga sholat kalau hatinya selalu mengaku mayat iya maksudnya sholat tadi saya kan sudah bilang sholat ini masalah sholat nah sholat ini maksudnya sholat ini ketemu 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 sholat kita ini bisa melanggengkan 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 apa melanggengkan kita ketemu dengan Tuhan kita ini bisa langgeng ini bisa disebut dengan sholat daim sholat 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 daim ini sempurna sempurna kamil muhamil yang seperti itu yang seperti itu imannya ini selalu terpaut selalu terpaut kepada penciptanya dan kita harus berhubung kita tidak ngomong tentang dunia islam dunia christian dunia buddha agama buddha atau agama apapun karena apa karena di dalam koran sendiri perintah ini tidak hanya untuk orang islam perbedaannya untuk orang islam akan tetapi apa untuk orang iman orang iman orang iman belum tentu islam orang iman pasti islam tapi orang islam belum tentu iman belum tentu iman paham jadi orang islam adalah mesti iman tapi orang iman itu mesti islam dalam arti islam itu pasrah pasrah yang berjubung yang berjubung tapi ini dipasrah ini berjubung yang berjubung ini ini tidak mengenal agomo Enggak mengenal Kristen, enggak mengenal Buddha, enggak mengenal Hindu Enggak mengenal agama Konghucu atau agama yang lainnya Tapi asalkan pasrahnya kepada sang pencipta Ini benar-benar semua dipasrahkan Ini adalah Islam yang sesungguhnya Tapi kalau Islam, Islam-Islaman Kalau Iman ini pasti Islam Tapi kalau Islam ini belum tentu Iman Itu maksudnya Islam secara syariat Islam yang makna, makna selamat Banyak sekali, banyak banget Orang Islam, itu yang tidak di Iman itu wadah Islam artinya pasrah Ini Islam yang pasrah Pasrah yang tidak berhubungan Makanya ini adalah Islam Aku mau ditompok, setiap Allah ini aku mau Islam Yang pasrah itu harus setiap Allah ini aku tenang Ini itu jadi Anaknya penean Ya, sampan maunya Islam yang makna yang mana Yang makna selamat atau makna pasrah Ini aku monggo Pengmakna ini sekar video-video bebas Kalau kita Hadirin wal khadirat ini mungkin jam setengah sembilan Ini kita tutup labnya ya Saya mau ngaji sama teman-teman ya Jam setengah sembilan berangkat Nanti ngajinya pas jam sembilan Biar bisa ngopi-ngopi Maksudnya tempat yang ngaji Ya silahkan Yang mau tanya boleh Ini kan Pasrah sama Yang Maha Esa Allah yang maha hidup Sang Hyang Widi Apa yang Kristen apa Kristen Yang Maha Esa Jadi Yang Maha Esa Yang Maha Esa Allah yang Maha Esa Tuhan yang Maha Esa Allah yang Maha Esa apa ini Allah Kalau Allah yang Maha Esa Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Esa Jadi kalau Agama yang lain sebutannya kan beda Cuma kita Ada gak tahu gitu aja Jadi gak usah membedakan Kita agama Islam Itu agama Kristen Agama Buddha Itu agama apapun Kita gak Gak ada hubungan dengan itu semuanya Kita masuk untuk semua agama Kita Kita terima dengan baik semuanya Makanya sampai sekarang Saya gak pernah tertarik Dengan dunia-dunia Debat Kristen sama Islam Saya gak pernah tertarik Karena juga saya Juga tidak tahu Kitab-kitabnya Gak ngerti Kitab-kitab mereka juga Belum pernah baca sama sekali Dan saya juga Ini sudah Di kata Rasulullah Kalau ada orang Dua orang Dua orang Dibat Kalau ada orang Dibat Ini semua Dirupikan Yang menang Akan merasa bangga Yang kalah akan Akan balas dendam Nonton ya Tapi enak Kita sifatnya ini Musawarah Ini Maturus Kepada Kang Pong Sayyuk Pong Sayyuk Banyak sekali Menyumbang pemikiran Pemikiran yang luar biasa Pada malam hari ini Ya kita Oplos Ya kita Oplos Kepada Kang Pong Sayyuk Ini Pong Sayyuk Paling orang Tulung Agung Pandangan Allah Pandi Pandang Allah Pandi Jangan pandang Makhluknya Tapi kita Amur Makhluk Amur Allah Walaupun wujudnya Ini Makhluk Ini luar biasa Jadi terima kasih Kang Pong Sayyuk Juga yang lainnya Yang telah hadir Jlebnya Gustaf pada malam hari ini Kita Masih sisa waktu Empat menit lagi ya Ya silahkan Yang mau tanya Ini masih ada waktu Lima menit lagi Empat menit Ya kita Kenapi Jam Delapan Tiga puluh Nanti saya mau berangkat Ngaji ya Mas Ari Ada sektor Mas Ari Apa Angin ini Jangan ini apa Amunyar-munyar Wong Sayyuk Jempol Aku Murid Gus Mukhlas Padi Nanti sampai Nomai Apakah Murid Sopo Sopo Gak Poh Poh Doai Jadi Kita Tapi kita harus Hati-hati Harus Hati-hati Dalam arti Apa Dalam arti Eh Tantau Isdayo Salam Kenal Salam Kenal Juga Kalau Sake Kalidawir Tulung Agung Tunggang Rit Sone Sampet Tuhan Monggo Nanti Ini Jadi kita harus Hati-hati Dalam Memperadari Ilmu Taufid Ilmu Makrifat Ilmu Kakekot Karena Banyak Sekali Yang Tercerumus Juga Tercerumus Tercerumus Kenapa sih Tercerumus Ya Banyak Juga Yang Tercerumus Seakhirnya Ikut Ikut Kedalam Alamnya Bongso Jin Dan Lain Mungkin Pengen Sekti Mungkin Pengen Pisau Dukun Atau Pengen Sekti Mungkin Yang Berangkat Belajar Ini Bukan Hidupnya Dalam Arti Bukan 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 Roh Kudus Atau Tuhannya Tapi Napsunya Yang Berangkat Belajar Akhirnya Apa Karena Banyak Yang Terjumus Yang Yang Ke Ini Ya Mak Ripat Cetan Juga Kakek Cetan Juga Banyak Biasa Yang Sudah Musadah Bagaimana Mungkin Yang Buta Bisa Menonton Orang Buta Kadang Isol Walaupun Barik Kejukur Jurang Harus Harus Hati-hati Harus Bener-bener Sampan Kalau Belajar Silahkan Cari Morsed Yang Bener-bener Morsed Yang Tanpa Pampreh Walaupun Sebenarnya Ditulis Juga Oleh Beliau Imam Sapi Kalau Tidak Salah Satu Huruf Ini Podokaro Dihargai Seribu Dinar Ini Tidak Ngomongi Duit Dibarik Tidak Ngomongi Duit Dalam Arti Bukan Guru Itu Minta 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 Upah Itu Enggak Tetapi Karena Ilmu Ini Sangat Mahal Ilmu Sangat Mahal Sehingga Apa Sehingga Orang Belajar Ini Males Males Makanya Diibaratkan Satu Guruf Ini Podokaro Sewud Tidak Belajar Sama Yang Sudah Yang Sudah Musah Dah Bagaimana Mungkin Yang Buta Bisa Menuntun Orang Buta Ia Betul Sekali Ya Bisa Nuntun Jogor Jogangan Bareng Bareng Maut Maut Oke Akhirnya Maut Tadirin Wakadirot Saya Tadi Sudah Bilang Ya Pas Setengah Sembilan Saya Akhir Ini Insya Allah Besok Kalau Buah Ilmu Itu Paham Amal Bukan Teori Iya Cara Ini Saya Teringat Makanan Hati Ini Cuma Ada Dua Ini Makanan Hati Hati Ini Sampai Makanan Hati Cuma Ada Dua Yang Satu Ilmu Yang Kedua Adalah Hikmah Gulewak Ilmu Jimu'un Jubun Hikmah Maas Yang dimaksud Mak ripat Setan Contohnya Kayak Nopogus Contohnya Mengkilek Mak ripat Ngerti Ini Sombong Sombong Rumong So Rumong So Rumong So Luih Timbani Lian Contoh Rumong So Luih Timbani Lian Nikum Mesti Mesti Konangan Nikum Maripat Setan Jadi Dia bisa melihat Sesuatu Ini Maripat Kita Nggak Ngomong Tentang Goeb Tapi Kalau Dihubungkan Dengan Dunia Goeb Juga Juga Ada Orang Kesini Juga Ada Delok Niawa Tolong Pak Aku Dicek 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 Ternyata Ternyata Pegang Lehernya Ini Ini Rupiah Cepat Terujah Cuma Beberapa Detik Ini Ternyata Ini Ada Ini Ini Itu Di dalam Diri Kamu Ada Ini Ini Ternyata Setelah Setelah Ini Setelah Opong Yang Ada Di Dalam Dia Ini Dikeluarkan Ternyata Marifat Setan Contohnya Seperti Itu Contohnya Kalau Ini Punya Anugrah Bisa Melihat Goeb Tapi Kita Enggak Usah Ngomongin Tentang Tentang Goeb Belajar Saja Belajar Tentang Dunia Taufik Dunia Marifat Dunia Hakikat Nanti Tentang Goeb Itu Mengikuti Sendiri Kok Sampan Enggak Usah Ngarap Ngarap Muka Safah Suari Suari N Maknawi Itu Masih Separuh Perjalanan Kuncinya Sirul Asrol Tanpa Pengakuan Iya Luar biasa Ini Kampong Sayu Luar biasa Diadir Walah Hadirot Saya Kira Untuk Kita Pada Malam Hari Ini Saya Akhir Sekian Mohon Maaf Ini Sudah Terlewat Dua Menit Saya Mau Berangkat Ngaji Dulu Sama Teman Teman Ya Ya Gak Jauh Sih Cuma Tiga Kilo Tapi Kan Juga Harus Berangkat Juga Harus Pakai Sariat Juga Jangan Lupa Motor Sepedah Pancar Lupa Itu Sariat Dekan Motor Harus Dinyangi Tapi Kita Harus Paham Sariat Itu Adalah Sariat Sariat Bukan Sariat Menusuh Sariat 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 Tidak Bisa Tidak Punya Apapun Juga Tidak Bisa Melakukan Apapun Ini Baru Yang Denamakan Bener Ya Unuk Imah Ya Dini Mohon Maaf Kalau Mungkin Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Mungkin Selam Kenal Sariat Punti Kampung Saya Yuk Aku Harpi Medun Maka Teng Kau Ini Repot Sariat Mungkin Perkataan Saya Dari Awal Sampai Akhir Kalau Ada Kurang Dan Salahnya Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Kalian Semuanya Ya Karena Gustaf Ini Tidak Ada Lebihnya Yang Ada Kecuma Kurang Dan Salahnya Saya Saya Menyadari Itu Semuanya Karena Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai 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 Sampai